Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Gimana kabar sobat semua Baik-baik saja ya Oke kali ini kita akan bahas HP Samsung Nah di tangan saya ini ada Samsung A32 Kasusnya itu restart terus menerus ya Nah ini bisa diperhatiin Jadi HP ini restart terus menerus Nah yang kita ketahui Biasanya kalau restart terus menerus Itu bisa software Atau bisa hardware Nah ini kira-kira yang mana penyakitnya Kalau di zaman dulu tuh HP Android rata-rata Kalau restart bootloop itu kan di flash ya Itu berbeda dengan HP jaman-jaman Ya dua tahun terakhirlah Nah ini saat di charge dia hanya Bolak-balik restart terus menerus Dan ini sering terjadi di Samsung seri A ya Biasanya seri A50 A52 A32 Rata-rata di seri A itu Kasusnya hampir mirip Oke Kita akan coba bahas Apakah ini bagian software Berdasarkan pengalaman selama ini Itu jarang banget kasusnya di software Jadi yang sering itu justru di hardware ya teman-teman Nah hardware-nya tuh dimana Pertama bisa aja baterainya Yang kedua bisa aja RAM CPU Wow Atau CPU-nya itu bisa jadi Jadi kan setiap HP tuh ada yang RAM numpuk ke CPU Ada yang hanya CPU Oke ini kita bongkar ya Lalu kita buka semua baut-bautnya Dan kali ini saya akan gunakan metode yang sangat gila Menurut saya Namun ini metode bisa teman-teman praktekkan Jika teman-teman hadapi kasus Atau punya HP yang seperti ini Terutama Samsung seri A ya Put loop restart Gunakan metode yang akan kita bahas kali ini Ya untuk memastikan Awal kita mesti cek dulu baterainya Itu wajib ya Karena bisa jadi baterainya Dan ternyata baterainya bagus ya 3,6 itu sudah memenuhi syarat baterai yang normal Berarti baterai bukan Nah ini berarti bisa mengarah ke bagian RAM ataupun CPU Ini sering banget ya Mengalami kasus yang seperti ini di Samsung seri A Nah kira-kira letaknya di mana Ya bisa diperhatiin ya Untuk di bagian mesin Samsung ini Masih kondisi Tertutup semua Jadi belum pernah ada garapan Oke Ini kita lepaskan beberapa kameranya Dan kita akan coba lihat bagian RAM ataupun CPU nya Nah ini saya kelentek ya Biasanya itu ada IC yang besar Itu bagian RAM ataupun CPU Dan ada seperti busan anti panasnya ya Nah ini dia Untuk bagian RAM CPU Oke saya akan lihat dulu ya Kita akan lihat apakah ini numpuk RAM CPU nya Oh ternyata ada tulisan Mediatek Berarti ini CPU RAM tidak ada Di atasnya Berarti ini compatible dengan RAM ya Kan biasanya kan numpuk ya Kalau ini berarti hanya CPU Nah lu apa Ini gunakan terkila Ambil bekas kartu SIM Potong saja Lalu gunakan trik yang paling gila Untuk dilakukan Yaitu Ganjal dengan kartu SIM Jadi Logikanya gimana ya Kok bisa diganjal Biasanya faktor penyebab Ini terjadi karena CPU Bad connect Di kaki IC nya Dengan cara kita ganjal Lalu terjadi penekanan Kaki yang ada di bawah itu Bisa Bisa nyambung kembali ya Oke kita akan coba langsung buktikan Sekaligus ini akan menandakan Bahwasannya Betul CPU Atau enggak Rusak seperti ini Nah ini bisa diterapkan Buat teman-teman ya Yang Ogah ke tempat service Atau belum ada budget Gunakan trik seperti ini Dan berlaku untuk di Samsung seri A Baik A52 A50 Lalu A32 Seri A lah pokoknya Nah ini ada busa Anti panasnya ya Kita Tidak gunakan Oke teman-teman Ini sudah Kita ganjal Lalu kita kencangkan Dengan baut ya Lalu kita akan coba Langsung buktikan Setelah kita ganjal Jadi posisi baut itu Menekan ya Oke ini Metode yang Dulu pernah juga Saya terapkan ya Apalagi jika User tuh Maunya data Segera di backup Sehingga Dilakukan secepat mungkin Diganjal pun Tidak masalah Dan kita perhatiin Muncul logo Samsung Dan Samsung Galaxy Apakah dia Mau booting Ke tampilan menu Kita perhatiin Oke kita Harap bersabar ya Nunggu Biasanya Kalau Oh Alhamdulillah Langsung Nampil ke menu ya Tidak Tidak Apa ya Tidak Memerlukan waktu yang lama Dia langsung Booting Ke tampilan menu Dan artinya Ini Metode gila Tapi Waktit ya Ya Ini Bisa Kita simpulkan Bahwasannya Adanya Bad connect Di kaki CPU Mengakibatkan HP bermasalah Itu sering banget Terjadi Dan bisa Diterapkan ya Metode gila ini Oke Itu saja ya Semoga bisa Menginformasi Buat teman-teman semua Sehat selalu Bye-bye Tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh